Intro Mistis di mata seorang Ahmad Lada itu seperti apa? Untuk saya dulu sebelum saya punya six hand, saya sangat tidak percaya sama mistis. Itu saya pikir mustahil. Saya nonton tanyaan-tanyaan di TV juga saya pikir itu hanya sekedar acting atau hal-hal yang ya cuma sekedar main-main doang. Tapi setelah saya mencoba dan merasakan di 2011 tiba-tiba punya six hand begitu saja, itu benar-benar real dan nyata. Dan kalian jangan main-main sama mistis kalau emang nggak tahu sama mistis tersebut. Mas Ahmad Lada ini salah satu orang yang memiliki six hand bukan karena keturunan ya? Bisa dikatakan karena keturunan. Cuman waktu kecil memang karena saya penakut, sangat penakut. Jadi sempat ada kejadian dulu waktu kecil itu. Ngelihat sosok-sosok makhluk gaib gitu, terus main-main sama makhluk-makhluk gaib. Karena saya penakut, ya penakutnya gitu akhirnya ada kejadian saya pernah dipukul sama salah satu guru ngaji, sampai lupa semuanya. Jadi sesemua hal yang mistis biasa yang dialami dari kecil tiba-tiba hilang. Rasa hilang itu jadi sempat sampai lupa banget kalau dulu waktu kecil pernah main sama makhluk gaib segala macem. Dan kebuka lagi di 2011 itu beliau bilangnya dari keturunan. Dan dia menjelaskan keturunan dari mana-dari mana. Setelah saya cross-check sama orang tua ternyata benar ada rah dari sana dari sini. Ternyata memang ada seperti itu. Momentum awal yang membuat seorang Ahmad Lada akhirnya mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan itu apa. Dan sampai akhirnya ia terjun gitu, berani terjun ke dunia spiritual yang banyak orang menakutinya sih kan. Jadi awalnya dulu saya pernah kerja di salah satu depth store di Bandung. Pulang kerja itu ada wanita yang keserupaan. Nah saya ngeliat tetapan matanya, saya dalam hati kecil itu ingin mencoba untuk netralisir. Pengen bisa nolong gitu kalau saya bisa netralisir orang itu, saya pengen nolong. Kasian gitu maksudnya dia udah capek kerja, terus tiba-tiba keserupaan, ga ada yang bisa nyembuhin. Satu store itu ga ada satupun yang bisa ada ngundang ustadz siapa, ga ada yang bisa ngeluarin. Tapi pada saat pulang setelah saya minta sama, ya Allah kalau saya bisa diberikan kekuatan untuk netralisir atau menyebuhkan, saya ingin. Tapi karena saya penakut ya, begitu wanita itu liat mata saya, saya malah hari keluar. Nggak lama dari situ, saya mulai mimpi, setiap kali mimpi, itu jadi kenyataan, jadi kenyataan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax